Segala ibadah yang diparbukan, yang disuruh oleh Allah itu terasa berat untuk kita laksanakan. Terasa susah melaksanakan ibadah. Salli wa sallim ya salam ala nabi ghaidil alam wa la liwa alam Para muhibbin rahimakumullah Tidak akan memancar cahaya Islam, cahaya iman di dalam hati Bila mana hati itu dengan hal-hal yang kutur penuh Bila hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang kutur Maka cahaya iman Islam itu tidak akan bisa memancar Maka artinya manisnya ibadah itu tidak akan bisa kita rasakan Contohnya yang kutur-kutur di dalam hati kita ini Kehubid dunia seperti mencintai dunia Nah orang yang masih mencintai dunia itu Tidak akan bisa merasakan manisnya sembahyang Kenapa sebabnya? Karena pikirannya dunia Orang yang hubid dunia mencintai dunia itu Tidak akan bisa manisnya Merasakan manisnya baca Quran Paling mampu sajus sehari Paling kawal belum puasaan juga Bisa-bisa kadang mampu sajus sehari Karena begitu pahitnya Al-Quran di hati orang yang hubid dunia itu Wazikir, manisnya zikir Kadang akan dapat manis zikir Kalau hati kita dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia ini Wahubbil jah Suka kedudukan Suka kedudukan kepangkatan Warri asah Suka kepemimpinan Nah orang ini dalam hatinya ingin agar jadi pemimpin Orang yang ingin dalam hatinya agar punya kedudukan yang tinggi Orang yang di dalam hatinya ingin mencapai dunia sebanyak-banyaknya Nah orang-orang seperti ini hatinya dipenuhi dengan hal-hal itu Maka cahaya iman Cahaya Islam Kadang akan memancar dari hatinya itu Nah para muhibbin rahimakumullah Dan yang selain daripada itu Daripada maksiat-maksiat yang ada di dalam hati Kalau hikdi seperti dendam Nah orang yang dendam kadang akan bisa merasakan manisnya ibadah Apalagi Walhasadi Orang yang dengki Kadang akan bisa merasakan manisnya ibadah Wa iradati syarlil ghair Orang yang menghandaki kejahatan kepada orang lain Itu pun kadang akan bisa dapat manisnya ibadah Orang yang menghandaki jahat orang lain Dia menghandaki orang lain itu rugi Dia menghandaki orang lain itu Susah Dia menghandaki orang lain itu Sengsara Dia hanya menghandaki dirinya yang makmur Hanya dirinya yang beruntung Hanya dirinya yang menang Nah ini warahnya adalah Menghandaki kejahatan kepada orang-orang lain Nah ini sifat-sifat yang tercelak di dalam hati kita Bila hati kita ada berkehendak untung Hanya kita Orang lain rugi Nah ini sudah Iradati syar Menghandaki kejahatan kepada orang lain Yang penting seorang untung Orang lain Kayak apakah ada tahu urusannya Nah ini warahnya Sudah mementingkan diri sendiri Itu termasuk Ma'asil qalbi Ma'asyat dalam hati kita Para muhibbin rahimakumullah Nah jadi sifat-sifat itu Sifat-sifat yang tersebut tadi Itulah yang menyebabkan cahaya-cahaya itu Karena bisa menyinari Menyinari hati kita Karena bisa menyinari anggota tubuh kita Sehingga segala ibadah Yang diparbukan Yang disuruh oleh Allah itu Terasa berat Untuk kita laksanakan Terasa susah Melaksanakan ibadah kepada Allah Karena hati kita dipenuhi itu tadi Akibatnya cahaya iman Cahaya Islam Kada bisa menerangi Qala wahb ibn alwardi Wa qada su'il Ayyaji dulazzatat ta'ah May ya'si Wahab ibn alwardi Sungguh ditanya orang Apakah bisa mendapatkan Lezatnya ta'at Orang yang maksiat itu Orang yang maksiat itu Apakah bisa Mendapatkan lezatnya Sumbahyang Lezatnya tahajud Lezatnya zikir Bisalah orang maksiat Qal belia menjawab Wala manham Jangankan orang yang maksiat Orang yang mencita-cita maksiat Kada akan bisa mendapatkan Manisnya ibadah itu Jangankan orang maksiat Orang yang handak maksiat saja Sudah dihukum Allah Dengan dicegahnya Manisnya ibadah itu Para muhibbin rahimakumullah Ada di zaman dahulu Sebelum zaman nabi kita Seseorang ini Munajat kepada Allah Ya Allah Seringkali Aku berbuat maksiat Kepada engkau Tetapi engkau Tidak pernah Menghukum aku Sekian banyak Maksiat yang aku lakukan Kepada engkau Engkau tidak menghukum aku Ya Allah Allah menjawab Dengan jawaban Wahai hambaku Apakah selama ini Engkau merasakan Lezatnya ibadah Kepadaku Nah si hamba tadi menjawab Tidak Wahai Tuhan Tuhan berkata Itulah hukuman Yang kuberikan kepada engkau Jadi Kalau kita merasa Ibadah itu pahit Merasa ibadah itu Kada nyaman Merasa zikir itu Kada nyaman Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Akibat banyaknya dosa Yang kita berbuat Itu Nah antara lain Dosa-dosa yang ada Di dalam Di dalam hati kita Kamala yashruqus samsu wal kamar Iza kana maksufain Sebagaimana Tidak bersinar Ramadzahari Dan bulan Bila mana Keduanya itu gerhana Bulan Purnama Itu terang Tapi dapatnya gerhana Malam gelap gulita Matahari yang begitu terang Benderang Kalau dapatnya gerhana Siang bisa jadi malam Nah ini gerhana ini Luar biasa Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Melalui nabi kita Kalau ada gerhana Gerhana itu Kita disuruh Sembahyang Sembahyang Gerhana matahari Bulan Sembahyang Gerhana Gerhana bulan Gerhana matahari Sembahyang Artinya apa Ini petunjuk kepada kita Setiap kita melakukan Sesuatu kesalahan Setiap kita melakukan Satu kemaksiatan Kepada Allah Maka itu Maksiat menutupi Cahaya iman Di hati kita Sehingga Nur iman Gerhana Nur islam Gerhana Nah itu Allah menyuruh Agar kita Sembahyang Tobat Kita Tobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah maka Cahaya Cahaya itu akan hilang Sedikit demi sedikit Yang menghalangi Cahaya itu Jadi Dalam syariat Kita ada Sembahyang Gerhana bulan Ada Sembahyang Gerhana matahari Itu Intinya adalah Isyarat Bila kita melakukan Dosa Berarti kita Gerhana Sembahyanglah Dengan Sembahyang Tubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti demikian Tidak bersinar Matahari Dan bulan Bila mana Keduanya itu Sedang gerhana